Pemirsa penjualan pernak-pernik khas Imlek di Kota Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembeli umumnya berburu aksesori seperti lampion dan hiasan gantung berbentuk linci. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan dana pengaribuan langsung dari salah satu toko pernak-pernik Imlek di Kota Medan, Sumatera Utara. Dana, saya sudah lihat di sekitar Anda ini ada pernak-pernik untuk menjelang Imlek di akhir pekan nanti. Berapa persen kenaikan penjualan pernak-pernik Imlek di sana? Dan barang apa sih yang paling dicari masyarakat? Ini karena jika pemirsa melihat sekali bahwa untuk menyambut rayaan Imlek tahun 2023 yang jatuh perakannya 22 Januari 2023 nanti, tentunya masyarakat sudah mulai mendurus di sekitar pernak-pernik Imlek yang ada di Kota Medan. Baik di pasar, bapak di toko. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu toko yang ada di Kota Medan mensual pernak-pernik yang bisa saya jambarkan, salah satunya adalah gantung ekstrasi ini, yang mana memang tahun ini adalah santun sering di air. Dan selain itu, sebenarnya yang diminati masyarakat tadi saya melihat adalah dunia satular, yang kayak dunia satular seperti ini, yang kemudian ada juga hiasan yang tergantung, yang tetap masih berbentuk dengan klinci, dan kemudian yang diminati adalah lampion. Jadi akhirnya tadi mulai berbentuk berbagai ukuran, kemudian berbeda bahan, baik yang kertas, kertas, plastik, ataupun yang elektrik. Nah untuk mengetahui sepertinya atau penjual yang pernah pernik di tahun ini, kita langsung saja berbincang dengan pemilik apa atau pedagangnya dengan Pak Ali yang terbentuk. Pak Ali, ini kan yang mencari masyarakat atau membeli banyak masyarakat yang telah di tempat di tadi. Kemudian kita bicara dulu, apa yang paling mencari masyarakat kepedan untuk imlek di tahun ini? Yang pertama adalah angpau. Angpau itu sudah tidak lepas daripada imlek itu. Jadi angpau itu kita menyediakan tahun ini cukup banyak ratusan model angpau, dengan motif-motif yang berbeda. Yang paling diminati adalah angpau yang bergambar-gambar klinci. Karena ini kita menyambut tahun klinci, yang jatuhnya tanggal 22 Januari ini kan. Jadi banyak sekali angpau, klinci, terus gantungan-gantungan, tempelan karton-karton yang bermuansa klinci itu diburu orang. Termasuk juga patung-patung yang bergambar klinci. Itu salah satunya untuk sebagai cenderamata ataupun sebagai hadiah untuk teman-teman. Pak Ali ini kan tentunya yang dicari adalah yang berbentuk klinci atau yang ada hiasan klinci-nya. Saya juga tadi melihat lampir juga dibeli. Kemudian untuk harga barang yang dijual ini mulai dari berapa sampai keberapa ini Pak Ali? Kalau harganya mulai dari harga Rp. 2.000. Kita punya stiker untuk kemasan packaging-packaging, toples-toples dan sebagainya. Mulai dari Rp. 2.000 sampai lampion yang paling mahal pun Rp. 1.000.000 lebih saja. Baik, berarti mulai dari Rp. 2.000 sampai Rp. 1.000.000an. Mari kita sambil berjalan untuk melihat kembali sepertinya di dalam. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak Ali. Untuk penjualan di tahun ini apakah mengalami kenaikan? Alhamdulillah tahun ini memang ada peningkatan kira-kira lebih 20% karena pandemi sudah berlalu. Kalau tahun lalu karena ada pandemi memang betul-betul kita sangat sulit sekali. Alhamdulillah tahun ini memang sudah masyarakat sudah mulai-mulai antusias untuk merayakan dan mendekor rumah-rumah mereka dengan mencari perna-perna di toko kita ini. Oke, baik. Pak Ali ini kalau misalnya dirupiakan tadi kan omsetnya 20%? Apakah sampai ratusan juta? Oh enggak, barang-barang ini kan cuma harganya mulai dari Rp. 8.000, paling mahal juga harga Rp. 1.000.000an, gitu. Jadi terjangkau masyarakat untuk membelinya, ya kan? Dan di sini kita mempermudah kepada masyarakat, misalnya mereka ingin buat dekorasi bunga. Kita menyediakan bunga-bunga yang mentah dan pot-potnya mereka bisa bercontoh di tempat kita, kita sudah sediakan contoh. Nah, mereka bisa berkarya sendiri. Baik. Oh, yang menarik ini kan omset meningkat 20%. Ya, betul. Dan juga kalau dirupiakan sekitar puluhan juta. Kalau kita melihat strategi pemasaran kita, seperti apa sih untuk menarik minat masyarakat? Untuk strategi kita selalu kepingin ya, saya karena suatu hobi dengan barang aksesoris ini dan selalu menyediakan kepingin ya, masyarakat berbelanja di tempat saya kita ini, one stop shopping. Jadi semua mereka datang sudah ada, karena kesibukan masyarakat mungkin ke kantor, kemana-mana, mereka mencari sesuatu sangat sulit sekali. Saya juga merasakan dulunya kayak gitu. Sehingga saya kepingin ada suatu lengkap gitu, kita menyediakan semua lengkap. Nah, karena toko kita mendatangkan barang-barang ini dari seluruh importir yang ada di Indonesia. Kita kutip barang-barang, kita ada kerjasama. Mereka selalu mendatangkan barang-barang yang terbaru buat kita. Oke, artinya tercakau dan juga kualitasnya juga pastinya bermutu. Pak Ali, kita tahan dulu. Saya akan berbincang dengan salah satu pembelinya yang ada di sini. Halo, dengan bahasa siapa? Ya, ada asal ya. Oke, bahasa niya ini tadi kan saya melihat ada belanja apa aja nih? Ada belanja, terus itu kulitannya. Oke, Mbak Sonia ini kan tadi sudah melihat barang-barangnya. Tapi kita terjangkau nggak? Menurut saya sih terjangkau. Menurut saya sih terjangkau, karena saya memang udah biasa. Oke, marah-marah nggak Mbak Sonia di tahun 16 seperti apa? Marah-marahnya saya anggap ini. Oke, terima kasih, Mbak Sonia. Sebenarnya, untuk di tahun ini, apa yang mungkin menjadi daya tarik ataupun perbedaan selain dari tahun gelinci? Nah, perbedaan tahun ini memang cukup banyak produk-produk baru. Produk-produk wansanya Imlek ini cukup banyak. Cukup banyak sekali. Karena selama saya menjual penuh-penuh ini, belum pernah sebanyak model-model baru, yang keluaran barunya ini sebanyak tahun ini cukup banyak sekali. Kita pasarkan ke mana aja nih barangnya, Pak Ali? Kita cuma di toko sini aja. Kita nggak ada online, gitu. Cuma offline aja. Kita pasarkan, kita customer kita biasa datang dari Sumatera Utara, boleh dari luar kota, sebagai Jakarta, dari Pekam Baru, dari Siantar, Tebing, Pisaran, sekitarnya Sumatera Utara itu, mereka rata-rata berbelanja di sini. Terutama para pengusaha-pengusaha KP, restoran, kantor-kantor, sekolah-sekolah, instansi pemerintah sekarang itu merayakan, sudah juga memasang lampion. Tadi juga ada dari kantor Sabto PP juga, kepingin membeli belanja lampion-lampion untuk mendekor di kantor-kantornya. Berarti ini tidak hanya partai kecil, sudah partai besar. Kalau untuk partai besar sendiri, pembelian ada diskon atau promo seperti apa? Artinya kita bukan partai besar ya. Artinya kita selalu, sistem pelayanan kita kepada masyarakat, mereka yang untuk kantor-kantor yang pakai banyak, kita selalu membeli diskon kepada masyarakat itu dengan kita mengambil untung sedikit. Karena mereka pakai banyak, supaya mereka juga terjangkau gitu loh. Pak Ali mungkin bisa sampaikan, untuk harapan kita di tahun kelinci ini seperti apa? Ya harapannya tahun kelinci yang kita nyambut tahun ini, bisa mendatangkan berkah, mendatangkan keamanan, ketentraman bagi kota Medan terutamanya, dan Indonesia sekitarnya. Hingga tidak ada terjadi musibah atau apapan terjadi. Semua seluruh masyarakat Indonesia bisa aman sentosa gitu. Baik, terima kasih Pak Ali atas di provosinya. Dan dikondisi memang saat ini jatuh. Dan lagi wilayah kota Medan, kalau untuk dikondisi sendiri tadi sampaikan ada sekitar 20 persen. Nanti kalau disediakan sekitar Rp. 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 atau kalau disediakan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan memang ada pembara-bara yang disediakan ini beragam sekali, mulai dari sampal, kemudian juga gantungan, dan juga lampion. Dan selain itu, ada juga diskon-diskon yang diberikan kepada mereka yang mau membeli, seperti salah satunya untuk disediakan kepada pecah ataupun teman kerja. Ini bisa dikasih dengan adanya diskon yang ditawarkan oleh para pegajang di Kota Medan. Selain dari penjualan penelitian, tentunya berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sintu, dari Sintu yang ada di Kota Medan, memang untuk penjualan itu juga tadi menalami kenaikan. Kemudian juga, produksi akan poin basuh atau poin terancang yang menjadi kelompok kebuner yang hadir. Wajib ada, satunya ini juga mengalami kenaikan. Kita tahu produksi mereka mulai naik setelah pencabitan PTKM ataupun pandemi telah dinyatakan bersihkan endemi di wilayah Indonesia. Dan tentunya harapan-harapan masyarakat di Kota Medan agar kita pun disediakan membawa keberkahan dan juga membawa kedamaian dan dijauhkan dari sejauh-sejauh yang ada di Kota Medan ataupun sebelumnya di Indonesia. Demikian jenis yang bisa kita sampaikan dari Medan kembali sana. Baik, dan ada kenaikan penjualan dibanding tahun-tahun sebelumnya dan menarik sekali tadi ada tempat angpa, patung, hingga hiasan kelinci yang paling banyak diburu oleh para konsumen. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara.